Upin, Ipin, dan Babi Ngepet Part 2 Diceritakan sebelumnya, Upin, Ipin, dan Mail sedang main layang-layang Tapi diganggu oleh drone miliknya Suneo, saudara si Ehsan Akhirnya Upin dan Ipin pulang membongkar calengan mereka untuk membeli drone Namun ketika calengannya dibuka, ternyata isinya kosong Karena kasihan, Opah pun akan membelikan mereka drone Akan tetapi, ternyata uang Opah hilang juga Ternyata, Atogalang, Angkal Mutu, dan warga lainnya kehilangan uang juga Lalu, ayahnya Ehsan datang dan memberitahu Rekaman CCTV rumahnya menangkap penampakan Babi Ngepet Akhirnya, pada malam hari, warga menunggu Babi Ngepet itu Dan tak lama kemudian, Babi itu pun muncul Lalu, warga pun ramai-ramai mengejar Babi itu Gimana kelanjutannya? Ini dia, Upin, Ipin, dan Babi Ngepet Part 2 Saat Babi Ngepet itu dikejar-kejar warga Ternyata, di tempat lain ada seseorang yang sedang menjaga lilin Dan lilin itu pun akan ditiupnya Lantas, siapakah yang menjaga lilin itu? Iyap, dia adalah Devi Kawannya Upin dan Ipin Lantas, kalau Devi yang menjaga lilinnya Kira-kira siapakah yang menjadi Babi Ngepetnya? Kembali ke lokasi pengejaran Saat sedang dikejar-kejar oleh warga Tiba-tiba, Babi itu menghilang begitu saja Dan semuanya pun sangat tergejut Ketika itu juga, mereka kehilangan dijak Babi Ngepet itu Tak tahu entah kemana Tanpa ada yang tahu Ternyata, setelah Devi meniup lilin itu Maka, sang Babi Ngepet pun akan hilang Dan kembali ke tempat asalnya Dan sungguh sangat mengejutkan Ternyata, Babi Ngepet itu adalah Uncle Mutu Ayahnya Devi FYI, pasti masih banyak yang belum tahu kan Kalau Uncle Mutu punya dua anak Yaitu Devi dan Rajo Ternyata, selama ini Uncle Mutu hanya berpura-pura kehilangan uangnya Supaya dia tidak dicurigai oleh warga Keesokan harinya Opah terlihat sangat sedih Karena semua uangnya hilang Opin dan Ipin berkata Opah, janganlah sedih Opah Biar nanti kami cari uang untuk mengganti uang Opah yang hilang Opah menjawab Kalian ini masih budak-budak kacik lah Mana bisa kerja cari uang Opin dan Ipin menjawab Kami bisa menjadi tuyul dan mengambil uang orang-orang Opah Mendengar itu, Opah pun semakin sedih dan berkata Astagfirullah, dasar cucu-cucu sesat Opah sedang bingung untuk membayar cicilan iPhone Kak Ros Akan tetapi, Kak Ros malah asik ngupil sambil main HP Tanpa peduli dengan keuangan Opah Namun, pada malam hari Tiba-tiba Opin dan Ipin memiliki ide Mereka mengajak Atodalang ke rumah Ehsan Opin dan Ipin meminta tolong pada Suneo dan Ehsan Untuk mengintai babi ngepet itu Menggunakan drone milik Suneo Drone itu memiliki kamera yang terhubung dengan layar handphone Dan kini, drone itu pun siap keliling kampung Untuk mencari babi ngepet Setelah beberapa waktu mengelilingi kampung Akhirnya, babi ngepet itu pun ditemukan oleh drone milik Suneo Terlihat, babi itu sedang keliling kampung Dan menghisap uang di setiap rumah yang ia lewati Beruntunglah, babi itu tak menyadari Kalau ada drone yang mengintainya dari atas Drone itu terus mengikuti kemanapun babi itu berjalan Hingga akhirnya, babi itu berjalan ke arah rumah Angkel Mutu Melihat dari kejauhan atau dalam Dan yang lainnya pun kebingungan Untuk apa babi ngepet itu ke rumah Angkel Mutu? Bukankah semua uang Angkel Mutu kemarin sudah hilang semua? Namun, sungguh sangat mengejutkan Babi itu malah masuk ke dalam rumah Angkel Mutu Semuanya pun menyaksikan itu Dari kamera drone yang terhubung dengan handphone Suneo Ternyata, di dalam rumah Angkel Mutu Sudah ada Rajo dan Devi Yang sedang memegang uang yang sangat banyak Dan yang paling mengejutkan lagi Ternyata, babi ngepet itu tiba-tiba berubah Menjadi Angkel Mutu Drone milik Suneo menyaksikan itu semua Dari luar jendela rumah Angkel Mutu Dan dari kejauhan Atau dalang Suneo, Upin, Ipin, dan Ehsan pun sangat tergejut Mereka melihat dan menyaksikan Kalau babi ngepet itu adalah Angkel Mutu Mengetahui itu semua Akhirnya malam itu juga Atau dalang memanggil semua warga Untuk menangkap Angkel Mutu Mengetahui itu Akhirnya Angkel Mutu bersama dengan Rajo dan Devi Melarikan diri Pada akhirnya, kejar-kejaran Antara warga yang mengejar Angkel Mutu Dan anak-anaknya terjadi Semuanya tak menyangka Ternyata babi ngepet itu adalah Angkel Mutu Padahal selama ini dagangannya selalu ramai pembeli Tapi kenapa dia malah mencari uang Dengan cara yang tidak halal seperti itu Malam sudah semakin larut Tapi kejar-kejaran itu masih berlangsung Angkel Mutu masih juga belum tertangkap Hingga akhirnya Datanglah Ustadz Naruto Tiba-tiba dia muncul menghadang di tempat Angkel Mutu Ustadz Naruto pun langsung mengayunkan sorban saktinya Ke arah babi ngepet Angkel Mutu Dan pada akhirnya Angkel Mutu pun tertangkap Anak-anak Angkel Mutu Yaitu Rajo dan Devi Hanya bisa menangis saja Melihat ayahnya ditangkap oleh warga Melihat itu pun warga tak tega melihatnya Agar tetapi Yang namanya kejahatan Harus mendapatkan hukuman Supaya Angkel Mutu bisa menyesali semua peribuatannya Dan pada akhirnya Angkel Mutu pun diserahkan ke pihak yang berwajib Dan semua uang warga pun dikembalikan ke pemiliknya masing-masing Tamat Next kita cerita apa lagi ya Komen di bawah Dan tonton juga video-video saya yang lainnya Terima kasih